Selamat siang teman-teman, hari ini saya akan membahas topik tentang keuangan. Karena kita tahu pada tahun ini, di awal tahun 2020 ini kan krisis itu melanggar dunia secara keseluruhan. Jadi, sekarang ini dunia sedang mengalami yang namanya krisis global yang disebabkan oleh makhluk kecil yang tidak kelihatan. Hebat ya, makhluk tidak kelihatan tapi dampaknya itu seluruh dunia. Hampir semua sektor kenanya, jadi mereka ini tidak pandang dulu dari usaha kecil, usaha menengah, termasuk perusahaan raksasa. Bicara siap-gak siap pada kondisi krisis seperti ini kan pasti bicara tentang keuangan. Saat ini hadir bersama saya, beliau ini dulu saya pernah dengar dari video sendiri, beliau itu pernah ada di titik terendah. Tapi, beberapa tahun terakhir ini, mungkin 10 tahun lebih, beliau sudah mengalami satu kondisi yang damai. Beliau bilang sama saya, Ri, kuncinya itu bagaimana kita menggunakan keuangan. Jadi, tanpa panjang lebar ya, saya akan menyapa seorang ibu yang saya undang dari Surabaya. Selamat siang Ibu Ailing. Selamat siang Ari. Ibu Ailing kan gini kan, tentang tadi kan kita tahu ya, tadi saya dapat baca beberapa berita-berita-berita gitu ya. Jadi, banyak kondisi PHK besar-besaran di hampir seluruh dunia. Karena banyak usaha yang kena imbat krisis tahun ini. Itu kan. Nah, persoalannya ini sekarang kalau sudah bicara krisis, berarti kan bicara tentang keuangan gitu kan. Nah, saya ingin tanya dulu lah, kalau bicara keuangan kan bicara tentang bagaimana kita mengelola, menggunakan, ya menggunakan uang itu sendiri. Jadi, pengen tahu sih, menurut Ibu Ailing ini arti mengelola keuangan itu seperti apa sih gitu. Karena kan saya tahu banget saat ini, walaupun krisis, kondisi ibu itu tetap oke gitu. Makanya ini perlu sharing juga ke teman-teman yang ngikutin YouTube channel saya nih. Arti pengelolaan keuangan untuk Ibu Ailing itu apa nih? Ibu Ari, terima kasih banget ya. Siang-siang ya, waktunya orang bisa istirahat sedikit rileks ya. Topiknya, kesannya berat banget gitu ya. Tapi sebenarnya, kalau bicara soal uang itu memang tidak pernah bisa terpisahkan ya dari kehidupan kita selama masih ada di dunia. Betul ya Ibu Ari ya? Betul, betul banget. Ya, dalam hal ini mungkin saya juga lebih menebalkan ya poinnya bahwa saya bukan ahli keuangan. Jadi, nanti tolong di note ya. Saya hanya bagian dari mempraktekan saja karena pernah dalam satu kondisi dalam hidupan saya itu benar-benar yang tahu gimana rasanya, nggak pegang uang, tahu rasanya bermasalah dengan uang itu nggak enak banget dan waktunya cukup panjang buat saya. Jadi, bukan setahun, dua tahun saya bergulat dengan masalah keuangan yang membuat sangat tidak nyaman sekali. Jadi, mulai usia 8 tahun sampai dengan usia 22 kalau nggak salah itu 22-23 itu cukup panjang lah masanya buat saya sehingga saya berterima kasih atas pengalaman. Sekarang saya bisa ngomong pengalaman ya. Sekolah, sekolah secara langsung gitu. Yang memberikan saya satu perasaan artinya, tadi kan Ibu Ari bertanya apa artinya pengaturan uang buat saya begitu kan ya? Kalau buat saya sih uang adalah satu bentuk namanya kepercayaan ya. Jadi, sebuah tanggung jawab dipercaya untuk mengelola. Itu Bu Ari, kalau yang tentang saya makna apa artinya penggunaan uang itu sendiri? Oke, dipercaya untuk mengelola. Sebenarnya kalau bicara, kan biasanya pengelolaan keuangan di keluarga kan Ibu ya. Nah, ini pengen tahu juga dari pengalaman Bu Ailing itu, kalau kita bicara seberapa penting yang tadi itilannya mengelola keuangan untuk keluarga. Kalau dibilang mengelola keuangan itu apakah saya sendiri juga nggak gitu ya? Suami juga melakukan bagiannya. Jadi, sebenarnya kami sama-sama lebih tepatnya gitu. Tapi, untuk keuangan keluarga ini kenapa menjadi penting banget? Karena kalau misalnya satu yang bermasalah gitu ya, kemudian satu keluarga itu ikut merasakan dampaknya dari dimana bahwa yang pernah saya alami kurang lebih usia 8 tahun waktu itu ya, sampai yang 23 itu, bagaimana rasanya bahwa kalau satu keluarga itu punya masalah terhadap keuangan itu sendiri atau uang itu sendiri. Nah, sekarang poinnya kalau Ibu Ailing tanya seberapa penting gitu pengelolaan uang dalam keluarga penting banget. Penting banget. Karena itu juga salah satu bentuk contoh maupun pengajaran sekarang langsung atau coaching secara langsung kepada anak-anak kelak bagaimana dia memandang uang itu sendiri. Oke. Artinya sekarang ini meskipun, sekarang kondisi meskipun anak-anak masih kecil, perlu nggak sih itu diajarin untuk cara ngelola keuangan? Misalnya anak masih sekolah, SD, SMP, SMA, gitu loh. Perlu nggak sih mereka belajar tentang pengelolaan keuangan ini sendiri? Jawaban saya adalah sangat. Sangat. Memang saya tahu pada saat kita bicara seperti ini itu terjadi pro and kontra. Jadi dalam hal ini, ini adalah bagian dari saya punya belief, saya punya pelajaran dalam hidup bahwa kenapa kok dari kecil mesti dikenalkan dengan uang itu sendiri. Kecilnya itu boleh tahu nggak Bu, berapa? Usia berapa? Kira-kira yang bisa nangkep kalau dari pengalaman Ibu ke anak-anaknya? Saya waktu anak saya umur 5 tahun itu udah mulai ngerti ya. Oh ya? Umur 5 tahun sudah mulai ngerti ya, saya masih ingat banget. Dia mau pergi time zone, minta uang, ngisi kartunya time zone misalnya. Dia udah ngerti tuh minta uang. Misalnya dia minta beli ice cream, dia udah ngerti pakai uang bayarnya. Sebenarnya anak semakin kecil juga ngerti kalau itu pakai uang sebenarnya kalau beli barang kalau pada saat dia ke mall dan segala macam seperti itu. Kalau sekarang kan mulai mallnya pakai mall digital ya semuanya ya. Ya. Tapi anak saya umur 5 tahun sudah mulai ngerti dia karena sudah pernah main time zone waktu itu ya. Jadi mereka juga sudah mulai belajar bagaimana mereka menggunakan uang itu gitu maksudnya. Ya minimal mereka mengenal lah. Minimal mereka mengenal hal-hal yang basic banget Ri. Kenapa? Karena gini, karena uang itu tidak bisa terpisahkan dari karakter ya. Ini menurut saya. Tidak bisa terpisahkan dari karakter gitu. Kalau misalnya dari kecil, contoh misalnya dari kecil terbiasa dengan apa-apa dimudahkan, diloloskan untuk beli apa oke, beli apa oke, beli apa oke. Nah nanti dia nggak bisa mengerti arti dari nilai uang itu sendiri. Hmm, jadi kayak kurang menghargai ya. Jadi ini akan berkembang nanti ke dewasanya dia bisa jadi ya. Artinya dia bisa. Ya contoh lagi misalnya gini, contoh lagi misalnya gini. Mendapatkan sesuatu misalnya terlalu mudah karena kita sebagai orang tua punya uang gitu ya. Itu juga membuat akhirnya anak nggak mengerti artinya uang itu sendiri. Jadi pada waktu dia nanti tiba-tiba masuk ke masyarakat, dia harus keluar dari rumah, dia di mana harus memanage. Bisa kayak gagap pengelolaan ya berarti ya. Iya bayangin aja contoh misalnya gini ya. Anajemen gitu lah maksudnya. Contoh misalnya gini. Coba Ibu Hari perhatikan ya. Biasanya kan kita ada namanya lebaran ya. Iya. Lebaran ya. Nah kalau lebaran kan biasanya terimanya itu kalau saya sebutnya ampau ya. Iya. Ampau ya. Iya betul. Oke Ibu Hari sebutnya apa? Saya sih nggak ada ampau-ampuan. Inilahnya ya amplop. Kita bilang ya bagi-bagi dong amplop lebaran gitu. Ya kan kita kan ampau lah gitu ya. Nah contoh misalnya kalau nggak dibenerin maknanya contoh. Mereka menganggap bahwa zaman sekarang karena tidak banyak penjelasan begitu ya. Oh imlek itu artinya ampau terima uang. Sebenarnya mereka kan antusias karena dengan uang itu bisa beli apa yang mereka suka gitu ya. Tapi itu harus diluruskan bahwa sebenarnya imlek itu bukan ampau-nya sebenarnya. Jadi diluruskan maknanya. Karena ada uangnya mereka suka kan nantinya kan. Tapi harus diluruskan itu satu. Maknanya sesungguhnya itu apa? Bukan uangnya sebenarnya gitu. Sorry. Terus yang kedua. Yang kedua adalah waktu mereka sudah terima ampau itu. Coba perhatikan. Biasanya anak-anak kecenderungannya kalau mereka tidak terlatih gitu ya. Nggak diingatin gitu. Begitu mereka buka angpaunya. Mereka kumpul duitnya. Mereka lihat duitnya banyak. Langsung terpikir di kepala mereka apa yuk? Beli mainan. Beli apa yang mereka suka. Habisin. Beli barang apa yang mereka suka. 100% semuanya. Habisin. Ya bahkan bisa kurang nanti minta tambahan dari orang tuanya. Nah itu contoh misalnya hal-hal sederhana saja. Yang menurut saya itu harus mulai sudah dididik. Tidak dibiarin. Pada waktu ibu ngajarin mereka gitu ya. Itu kelihatan banget nggak dampaknya ke kondisi mereka dan kondisi keluarga di rumah? Kalau buat saya walaupun diajarkan seperti itu tetap aja terjadi namanya bolong-bolong ya. Karena masih anak-anak gitu ya. Tapi minima ada nggak dampaknya? Ada. Contoh misalnya. Ada. Contoh misalnya mereka kalau mau beli barang gitu atau apa gitu. Kita bisa ngomong. Oke. Belum waktunya. Mereka bisa tahan. Misalnya oke. Boleh beli barang ini pada saat kamu achievementnya di sini. Baru dapatkan hadiahnya ini. Misalnya seperti itu. Itu bisa nahan kayak gitu. Nah sebelum-belumnya. Sebelum-belumnya kalau nggak dikasih pemahaman seperti itu. Kan bisanya begini. Kenapa mami boleh? Kenapa papi boleh? Kenapa temanku boleh? Nah akhirnya mulai membeda-bedakan. Akhirnya muncul rasa kesel gitu. Nah dikasih pemahaman. Kita begitu terima uang. Terus perlu post apa aja anak? Post-post yang seperti apa sih Ibu? Oke. Sebenarnya sebelum kita bicara post. Yang paling penting itu secara mentally dulu. Secara mindset dulu. Itu yang harus dibenerin dulu. Karena kalau itunya belum dibenerin gitu ya. Langsung ke post-postnya. Jadi nggak ngerti. Merasa tersiksa. Nah pada saat merasa tersiksa. Atau melakukan dengan terpaksa. Ada masa dimana nanti pada saat post itu duitnya udah banyak. Karena nggak ngerti manfaatnya apa. Tujuannya apa. Bisa kayak orang tuh balas dendam. Menggunakannya. Pengerti. Jadi artinya pemahaman secara mindset dulu. Baru bisa jalanin gitu kan. Yes. Yes. Jadi kalau buat saya gini. Yang paling penting gini. Saya belum sampai ke tahap yang mengajari anak sedisipin. Yang bagaimana gitu ya. Tapi saya mengutamakan yang paling penting itu adalah pemahaman tentang mindsetnya ke mereka dulu. Contoh misalnya ya. Yang paling penting buat saya adalah mereka mengerti bahwa uang itu. Mereka itu bukan pemilik yang utama. Itu yang paling penting yang harus saya deliver. Mereka bukan pemilik utamanya. Oke. Pemilik utamanya itu siapa? Pemilik utamanya adalah yang memberikan kamu nafas. Yang memberikan kamu hidup. Yaitu pencipta kita. Gitu ya. Itu yang pertama yang mereka harus tahu itu. Sehingga mereka tahu bahwa itu mereka hanya pengelola. Nah disitu mereka paham akhirnya apa? Oke. Berarti artinya saya harus menjadi pengelola yang bisa dipercaya. Dipercaya. Bicara mengenai kamu bisa bertanggung jawab atas kepercayaan ini. Nah itu yang buat saya penting atas gala-galanya. Makanya kenapa saya bilang ke anak-anak gini. Yang penting dalam hidup kamu bangun brand kamu. Oke. Brand kamu apa? Yang paling pertama. Itu adalah kepercayaan itu sendiri. Begitu kamu bisa dipercaya. Oke. Otomatis. Otomatis. Oke. Kamu kerja keras. Kamu kerja pintar dan segala macam. Kamu gak perlu takut kamu akan kekurangan. Pasti kamu akan diberikan kelimpahan. Yang penting kamu bisa dipercaya dulu yang pertama. Karena kamu tahu kamu punya pemilik di situ. Itu yang pertama. Nah sehingga dari situ nanti bisa berefek yang kedua. Otomatis. Mereka pada saat melihat uang itu banyak. Yang menurut tiap orang berbeda-beda ya jumlah itu ya. Tapi yang biasa orang itu gak biasa pegang. Mereka pegang gitu ya. Minimal mereka pesannya apa? Bisa kontrol emosinya. Bukan membabi buta. Karena sebenarnya yang jadi tuan itu siapa? Yang jadi hamba itu siapa? Itu pesannya saya sampaikan ke anak-anak. Jadi kamu tuannya. Itu partner mu. Atau hamba. Kamu harus pegang otoritas gitu. Bukan terus kamu pegang uang banyak. Terus kamu kayak membabi buta. Terus kamu uncontrollable. Belanja sesukanya. Misalnya seperti itu gitu. Nah itu mesin-mesin yang paling penting. Yang misalnya buat saya itu harus ter-deliver ke mereka. Tapi saya juga gak mau ngajarin anak-anak. Misalnya. Yang istilahnya bahwa mereka harus bisa kontrol. Atas uang yang mereka dipercayakan itu gitu ya. Tapi juga bukan berarti mereka menjadi seseorang yang tiba-tiba itu menyimpan yang berlebihan gitu ya. Terus kemudian setelah itu gak berani pakai juga menurut saya juga gak tepat gitu. Boleh tahu gak Bu? Setelah pertama kita pahamin itu ya. Terus apakah Ibu ada pos-pos sendiri gitu untuk pengaturannya? Yes. Pasti Ri. Yang pertama ini kalau saya pribadi gitu ya. Cara bagaimana yang pertama adalah begitu terima semua 100% itu adalah karena ini hanya pengelola gitu ya. Kembalikan dulu pada pemiliknya. Kebetulan saya punya keyakinan saya taruh 10%. Ada orang yang bisa dengar sampai dengan 90%. Saya kagum banget ya. Saya belum sampai di level itu gitu. Kayaknya dia hanya pakai kalau bagi dia kembalikan 90% dia hanya pakai 10%. Tapi saya masih pakai 90%. 10% itu bukan karena pemilik saya butuh. Tapi sebagai bentuk bahwa saya bilang terima kasih ya. Kalau mungkin gambaran saya walaupun tidak bisa disamakan gitu ya. Sebagai satu bentuk pemilik ya partner dan semuanya kita dipercayakan. Oke bentuk tanda terima kasih. Lebih ke arah sana lah. Ya. Itu yang pertama gitu. Nah kemudian bisa dari itu semua mulailah dikelola. Satu misalnya orang sering menyebutkan istilah bayar diri sendiri ya. Setelahnya gitu ya. Nah kalau buat saya bayar diri sendiri itu lebih ke arah adalah bagaimana mempunyai satu rekening yang nanti ini uang inilah yang harus bekerja. Nah ini dibutuhkan skill memang. Dibutuhkan pengetahuan dan dibutuhkan waktu tersendiri. Ini yang kita harus master sebenarnya menurut saya. Nah ini pun saya sampai hari ini tetap menjadi seorang murid untuk yang satu bagian ini ri. Karena untuk menjadi master atas bagaimana uang itu bekerja itu benar-benar satu skill tersendiri dan itu butuh pengetahuan tersendiri. Butuh pendidikan lah. Oke. Nah terus kemudian yang berikutnya apa? Ya tentu kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ya uang sekolah anak, dapur, dan segala macam. Itu juga harus ada seperti itu. Kemudian pos apa lagi? pos untuk yang misalnya kita untuk misalnya menikmati, menikmati kecil-kecil lah ya. Misalnya kayak mau makan di luar, having fun. Yang sifatnya itu memberikan hadiah ya pada kita dan keluarga bersama-sama kita nikmati gitu ya. Juga ada di situ. Terus ada pos apa? Pos yang misalnya kita ada bagian. Nah ini agak sensitif tapi ini kadang-kadang membuat kita jadinya rancu. Masalah memberi. Ya masalah memberi. Nah ini ada posnya tersendiri sehingga kita bisa asumsikan, oke, saya punya budget memberi itu tiap bulan berapa persen. Sehingga tahu nih. Jadi kadang orang datang mau pinjem gitu kan. Kan ngomongnya kan biasanya kan bahwa ya nanti saya ganti lah. Belum apa pun udah ngomong duluan gitu kan. Nah terus kita berharap gitu nah. Banyak kecewanya timbang happy-nya kan ya. Betul ya? Nah sehingga dengan pos itu akhirnya kita gak punya perasaan-perasaan seperti ini. Karena kita juga bertanggung jawab dengan keluarga inti kan. Yang memiliki kebutuhan-kebutuhannya sendiri gitu. Pos apalagi? Pos mengenai belajar. Nanti saya bilang bahwa kita perlu edukasi juga kan. Nah itu bisa ada posnya juga. Karena kita perlu juga untuk sekolah. Kasih makan kita punya main. Karena sekolah kan gak pernah berhenti. Ada makan bersama keluarga. Itu bukan yang hari-hari Bu maksudnya? Mungkin beda. Yang hari-hari kan makan di rumah tuh. Karena kan kita bikin fancy dining. Oh jadi Ibu posting kan di situ. Tidak mengambil dari pos yang harian. Ya karena gini setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Saya tipe yang gak mau mikir. Jadi pokoknya di account ini sudah diposin. Udah lu ke pasar segala macam. Udah tau lah kira-kira sebulannya gitu ya. Nah kadang-kadang kalau misalnya gak dibuat terpisah seperti itu. Yang terjadi akarnya mix. Ini lebih besar dimananya ya. Lebih besar kemarin kepake di restoran. Kita makan di Hotel Bintang Limanya kemarin. Atau karena kemarin belanja dapur kelebihan. Gak tau. Ah ya ya ya. Oh ini penting nih. Jadi artinya untuk hari-hari kita jelas. Tapi untuk satu lagi yang makan-makannya juga harus dibikin pos sendiri. Artinya kalau sudah habis ya habis gitu kan. Yes. Jadi artinya kita bisa. Kita walaupun punya kehidupan kita juga boleh menikmati. Karena menurut saya menikmati dan memberi hadiah pada keluarga untuk bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang penting banget. Karena kita punya perasaan, feeling kita happy ya soalnya. Nah kalau kehidupannya misalnya standar nih. Itu terus, itu terus, itu terus. Jenuh ya. Ya, 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 ya. Terus ini tadi habis-habis yang makan-makan sendiri. Terus kemudian kebetulan sendiri. Itu ada edukasi. Ini juga sendiri lagi. Yes. Itu bukan sekolah yang bayar uang sekolah anak ya. Kalau bayar uang sekolah anak sudah termasuk di dalam kita punya kebutuhan hari-hari. Karena itu tanggung jawab orang tua. Tapi pendidikan yang contoh memberi makan kita punya ini. Mind. Pikiran kita. Ya sekarang nih, kan banyak tuh digital misalnya ya. Itu kan ada tuh yang online course misalnya. Ya. Ya, seminar-seminar. Atau misalnya kalau kita belum offline, COVID ini udah berlalu. Kita bisa ikut seminar-seminar dalam dan luar negeri. Itu ada course-nya semua. Terus beli buku. Terus kemudian beli CD-CD yang membangun. Itu kan semua ada harganya, ada cost-nya. Nggak bisa bilang begini. Minta gratis dong, minta gratis dong. Itu penting banget padahal. Karena kita yang menghasilkan dan kita yang harus diupgrade terus harusnya di sini. Itu satu. Jadi, post yang berbeda lagi untuk menambah ilmu-ilmunya buat kita sendiri. Yes. Terus masih ada post lagi. Apa lagi nih, Bu? Ada. Nah, post berikutnya apa lagi? Post yang misalnya untuk menaruh satu dream. Dream itu artinya misalnya, mungkin mau beli mobil, yang lebih tinggi dari yang kita bilang tadi fancy dining lah. Itu nggak bisa buat sebulan, dua bulan. Misalnya orang bisa cukup waktu punya setahun, dua tahun yang direncanakan. Itu bisa dibuat post tersendiri. Sehingga tidak termix sama yang lain-lainnya. Berarti Ibu ini begitu terima uang keseluruhan misalnya, awal misalnya ketahuannya. Misalnya kita udah tahu nih, awal bulan ke akhir bulan gitu. Itu langsung Ibu pisah-pisahin. Harus. Soalnya gini, sebenarnya dibilang nggak pernah cukup, terus dibilang nggak rajin, itu selalu ada kesempatan-kesempatan itu selalu ada. Tapi pada saat mengingat kembali bahwa saya pengelola. Saya pengelola. Saya pikir gini, kalau misalnya saya pengelola, saya dipercaya oleh pemilik saya gitu ya. Dan saya bermimpi untuk satu hidup gitu ya. Melihat satu hidup ke depan bahwa jadi lebih baik, lebih baik, dan terus naik, dan terus naik. Kuncinya sederhana, bahwa saya bersedia untuk kerja untuk lebih keras, kerja dengan cara pintar, saya bersedia. Tapi kalau misalnya pemilik ini tidak percaya sama saya, sekeras apapun saya bekerja, sepintar apapun saya bekerja, tetap aja kan kayak ada batasnya. Kayak ada batasnya gitu ya. Nah itu yang mengembalikan lagi bahwa ingat, kamu pengelola, begitu kamu nggak bisa dipercaya dalam hidup gitu ya. Begitu nggak bisa dipercaya oleh pemilik kamu gitu. Itu artinya, buat kamu apapun yang kamu lakukan, itu kayaknya kayak begini aja, jedok begini. Itu yang membuat saya makanya akhirnya langsung deh. Karena kadang-kadang rasa malesus selalu ada, nanti aja deh, ini masih butuh yang ini. Itu selalu ada. Dan yang terpenting ini, ada satu lagi yang saya sudah terapin sejak dari 2001 atau 2003, saya lupa. Mungkin orang kalau menyebutnya itu adalah emergency fund ya. Orang menyebutnya emergency fund. Atau ban serep. Tapi saya menyebutnya adalah, sekarang itu freedom account. Freedom, uang untuk kebebasan. Uang untuk bebas gitu ya. Karena kita nggak mau tertekan gitu ya. Oke, oke. Nah itu untuk apa lagi? Saya mungkin tipe yang, saya tipe mungkin yang place safe ya, Ari ya. Yang, ingat ya, karena sudah sekian puluh tahun, lamanya ngerasain nggak enaknya, makanya saya udah cukup lah buat saya itu sudah, cukup lah, cukup. Nggak perlu ngulang gitu ya. Nah, sehingga saya taruh satu lagi account itu, saya harus tahu bahwa, just in case, kan kita tahu bahwa dalam hidup itu, mesti ada hope for the best, prepare for the worst. Bukan berarti kita berpikir dengan buruk gitu ya. Tapi menurut saya harus ada plan A, plan B dalam hidup. Harus. Jadi, batas atas, batas bawah, mesti di-prepare gitu. Nah, sehingga saya harus tahu, kalau just in case something happen gitu ya, everything become zero gitu. Terus, dan sekarang, hidupnya gimana? Tetap berjalan nggak? Seperti itu. Kan nggak bisa di-stop kan? Harus berjalan kan? Gitu ya. Nah, di situ maka saya sediakan itu, saya biasanya menghitungnya adalah kurang lebih, orang-orang bisa pakai 6 bulan ya. Saya kalau 6 bulan kayaknya pendek banget buat saya. Saya bisa stok 1-2 tahun. Jadi kalau orang dapur itu, dapur itu stok kulkas. Tapi kita nggak perlu nyetok kalau kulkas gitu kan. Kan nggak perlu nyetok kalau kulkas ini. Nah, ini saya bisa stok 1-2 tahun. Jadi, kira-kira tahu lah ya. Itu kebutuhan pokok yang paling mendasar, yang kita bilang kebutuhan primer ya, primer. Kita nggak bicara tersier, tapi yang primernya yang terpenting. Bukan sekunder lagi, tapi primer yang paling penting itu, berapa sih tiap bulannya? Kan kita pasti tahu dong kurang lebihnya berapanya. Kan toh juga postnya udah dibedain-bedain. Kita udah tahu postnya satu ini berapa. Oke. Nah, itu kalau just in case, anything happen gitu, saya udah siapin dikalikan 12 dan dikalikan 24. Selonggar-longgarnya. Basic, pokoknya kebutuhan basic 24 kali. Dari kebutuhan basic. Itu saya punya rumus. Dan saya bersyukur sejak saya nerapin itu, sampai sekarang, itu yang memberikan saya satu rasa ruang damai. Nah, itu yang saya jaga. Berarti kan sebenarnya, di sini kan Bu Ailing sudah mendapatkan manfaat, karena Ibu ngelakuinya udah lama ya, 2017 tahun, 18 tahun lalu. Yes. Kalau uangnya itu pas, Bu, dalam arti, udah cukup untuk kebutuhan hari-hari. Terus tadi kan dibilang ada untuk beli buku, supaya kita pinter, ikut training, kemudian ada lagi yang namanya GIF, ada lagi yang namanya makan-makan khusus gitu. Ada nggak sih strategi khususnya untuk, supaya kita tetap nyaman, karena kan ini long term. Tapi kalau sekarang kondisinya, wah ini kalau dibagi gini, habis dong, itu gimana tuh? Ada nggak? Oke, gini. Kalau bicara itu, saya, kalau bicara tentang ini, menjawab ini, saya punya pengalaman di sini. Ingat ya, waktu saya memulai penata keuangan saya itu, bukan dalam kondisi saya berkelebihan. Ah, oke. Saya memulainya justru dalam kondisi saya, juga bukan dalam kondisi nol. Saya memulai dalam kondisi saya minus, itu berkekurangan, itu punya hutang. Minus, tapi tetap jalan tadi dibagi-baginya. Yes. Nah, jadi gini, memang tidak sebanyak yang tadi, yang saya sebutkan, gitu ya, tapi waktu itu sudah mulai. Nah, jadi gini, kalau ditanya itu yang mulai pertama kali, yang mana, gitu. Jadi, ini seperti ayam dan telur, nih. Gak pernah ketemu, ini. Tapi saya pertama kali bahwa, ingat bahwa uang ini kan, hanya kepercayaan. Iya. Percaya. Kan kita hanya pengelola, gitu. Jadi, harus mulai dari pengelolanya ini dulu, yang buat keputusan. Dan, bisa dipercaya. Dari hal yang paling kecil saja. Yang tidak kelihatan itu. Nah, buat saya, itu yang paling penting. Pada saat itu sudah dibuat keputusan, di dalam, oke. Bisa dipercaya otomatis, dan buat kita bulat, bahwa lakukan, gitu ya. Gak punya ketakutan itu, gitu. Percaya apa tidak, ada jalan keluar. Waktu buat keputusan, ada jalan keluar. Nah, memang saya tahu, jalan keluarnya gak semerta-merta, langsung terjadi, begitu memutuskan, kita langsung lihat perubahannya. Memang tidak. Tapi, yang pasti, sudah ada keputusan bulat, tidak nego-nego, atau tidak lihat satu situasi, atau keadaan lagi. Itu yang penting. Kalau pada saat ngatur keuangan, lihat gini, tunggu keadaan begini deh, tunggu keadaan begini deh, saya boleh garansi. Banyak dulu duitnya, gitu loh, baru bisa bagi-bagi. Sampai kapanpun, tidak pernah akan tercapai, Sampai kapanpun. Saya berani garansi, kalau untuk gini. Karena, karena saya, karena saya udah ngelihat banyak. Contoh ya, misalnya ya, contoh misalnya ya, contoh, paling gampang aja, orang yang berhutang. Kalau saya sudah punya cukup uang, saya bayar deh, kenyataannya. Tidak banyak terbayar, lupa. Tidak pernah. Tapi nanti jatuh dalam utang lagi, jatuh dalam utang lagi, itu seperti satu habit yang kebentuk sudah. Makanya soal uang ini, kuat-kuatan ini. Siapa yang kontrol siapa? Sebenarnya uang itu kan, uang itu kan bukan sesuatu yang dosa. Karena saya simpan dalam pikiran saya gini, menjadi kaya dalam berlimpah secara keuang. Kita bilang materi, materi ya. Tentu kalau ngomong kaya itu luas sekali. Kaya yang paling penting gimana? Kaya secara hati dan segala macam. Tapi kalau kita bicara selain konteksnya uang, kaya materi, kaya materi itu enggak dosa. Yang dosa adalah kalau cinta, atau budak dari materi itu. Makanya materinya harus dimanage akhirnya. Siapa kuatan, siapa yang lebih tinggi posisinya. Itu penting banget. Ini agak lebih tinggi lagi nih ilmunya. Memang. Tapi kalau enggak pernah memahami ini, enggak pernah ada jalan keluar. Itu yang saya pesan ke anak-anak. Nah, sementara gini Bu, secara umum ya, kita kan juga ada kartu kredit. Tadi, kalau sekarang ini kita ada uang, tapi untuk pos yang ini, enggak ada gitu. Mau makan, aduh, mau makan sama keluarga, pakai kartu kredit, tau juga nanti dibayar. Gimana itu menurut Ibu? Tau juga nanti akhir bulan ada gaji. Ini tuh pikiran yang harus diberesin. Ini yang pikiran harus diberesin. Utang itu kita mesti ngerti deh, kartu kredit itu, kartu kredit itu sebenarnya adalah uang kita atau uangnya orang lain. Uang kita kan? Kata siapa? Loh kan nanti ditutup sama gaji, Bu. Itu namanya uang orang lain dipinjem dulu, utang namanya. Nah, namanya utang, namanya utang Ibu Ari, dimanapun itu adalah uang masa depan yang belum ada, dipakai dulu sekarang, dipinjem. Betul uang kita, tapi uang di masa depan yang belum datang, yang dipakai dulu sekarang. Itu namanya utang. Gitu ya. Lah kan, merasa udah pasti akan datang, ya sudah, mending pakai dulu nih kartu kredit. Berarti, kalau kartu kredit buat Bu Ailing ini sebagai apa nih jadinya nih? Kartu kredit buat saya. Timpotting. Oke. Buat satu kondisi di mana, saya nyebutnya apa ya, saya nggak mau nyebut nama istilah yang merci. Buat satu kondisi, mendesak. Mendesak banget butuh. Contoh misalnya. Contoh ya, kalau kita traveling tuh, kita traveling, bisa memudahkan kita, Gitu ya. Terus kemudian, kalau misalnya kita udah punya budgetnya itu, gitu ya. Kalau saya nih saya, cara saya nih ya. Kalau saya punya budgetnya itu, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah, pada saat jatuh temponya, dibayarnya bukan minimum payment. Jadi, dibayarnya adalah yang full, bukan minimum. Jadi, kalau saya pakai kartu kredit, saya akan pastikan bahwa, memang, saya punya dana itu. Bukan saya nggak punya, yaudah ada kartu pake dulu aja. Itu nggak bakalan saya pake pola pikir itu. Karena itu salah satu yang tidak bisa kontrol. Itu yang saya bilang sama anak-anak, makanya, pake itu mesti diatur, dan kamu bisa kontrol. Dan makanya harus di-manage. Nggak bisa, kamu nggak punya, kamu mikir, nanti besok datang kok. Itu yang saya haramkan anak-anak untuk punya pemikiran seperti itu. Itu artinya nggak bisa kontrol. Kedua, nggak bisa kontrol dirinya. Kedua, dikontrol oleh materi. Sampai kapanpun nggak pernah keluar dari namanya masalah keuangan. Dan sampai kapanpun nggak bisa namanya manage keuangan. Apa bedanya sama gini, Ibu Ari? Tadi katanya bilang, mau ngatur keuangan, manage ya. Nanti aja deh, belum sekarang. Ini belum cukup. Belum cukup, ya. Tapi untuk kartu kredit, tapi untuk kartu kredit kok selalu cukup? Kok selalu ada, walaupun nggak ada? Kenapa nggak dibalik aja? Justru ini makanya saya bilang, kenapa bahwa mindset itu yang paling penting dulu, yang pertama kali. sebelum ininya itu ada dan sama, mau ngomong teorinya seperti apapun, gitu ya, pasti akan terjadi perdebatan-perdebatan terus. Nah, poinnya kalau soal ini sih, saya lebih ke arah bukan untuk berdebat ya, karena nggak ada poin untuk berdebat. Saya mau damai. Ya. Dan saya mau dipercaya. Ya. Itu aja sih. Nah, saya cerita pengalaman saya untuk kartu kredit ya. Saya pernah waktu itu, pas mertua saya, mertua saya dalam kondisi emergensi, waktu itu, di rumah sakit. Dan waktu itu, ingat banget, karena dia di ICU, dan dokter waktu itu, ambil tindakan serba cepat, karena kondisinya cukup kondisi kritis, gitu. Ingat banget, waktu itu tanggal merah, bank tutup. Saya ingat banget, saya pakai kartu kredit saya, akhirnya. Kenapa? Karena waktu itu, rumah sakit minta jaminan. Jadi, tapi sebenarnya kan ada uang di bank, cuma dia membeli uang. Ada, ada. Cuma jaminan yang diminta itu, jumlahnya cukup besar. Cukup besar jumlahnya. Nah, sehingga dia minta open. Dia open. Nah, open waktu itu, ya, daripada kamu taruh uang cash kamu di rumah sakit, ya, better buat kartu kreditnya di open aja. Nah, itu contoh salah satu fungsi yang saya bisa gunakan waktu itu. Nah, waktu itu, yang menyelamatkan saya, Ibu Ari, yang menyelamatkan keluarga kami waktu itu adalah, satu, kartu kredit, ya, kedua, dari mana dananya, dari rekening yang Freedom Fund itu. Dari emergency tadi Freedom Fund yang awalnya namanya emergency sekarang jadi Freedom Fund. Yes, yes. Itu sangat menyelamatkan waktu itu. Itu satu kejadian yang menyelamatkan waktu itu. Tidak mengganggu sedikit pun utama kami. Ini, ini saya terus terang menggarisbawahi sekali lagi ya, tentang tadi. Selain POS, saya lebih, lebih ini nih, kita bicara kartu kredit. Karena, saya yakin banyak orang nih, karena ada kemudahan minimum payment, kenapa sih gak bayar minimum payment aja. Kalau Bu Ailing malah bayar full payment. Alasannya tadi apa, Bu? Kan ada kemudahan bayar minimum payment. Dan banyak orang, saya yakin, pasti pilih itu. Sementara Bu Ailing, bayar full. Apakah ada alasan khusus? Kenapa kok gak bayar aja minimum? Atau juga Ibu punya POS-nya. Satu, Ri. Satu. Saya enak banget. Oke. Satu, risetnya adalah, karena, saya mesti bijak menggunakan utang. Oke. Utang itu, uang masa depan yang dipakai sekarang. Nah, utang ini kan ada dua. Gak semua utang itu buruk. Ada utang juga, utang yang baik. Utang baik adalah utang, yang kalau kita berutang, membantu kita memberikan pemasukan. Ya. Tapi kalau utang yang kita keluarkan, menambah pengeluaran lagi, justru bukan menambah pemasukan, menambah pengeluaran, dan itu artinya sudah kartu, kartu merah, silang besar, ya, tanda pentung yang besar banget, artinya adalah forbidden. Jadi, gak banget. Gak banget. jadi, kalau untuk sesuatu yang kita sebut dengan utang yang buruk punya, apalagi sifatnya untuk yang foya-foya, hanya untuk for fun aja, gitu ya, itu bisa ditunda sementara waktu, kalau buat saya. Oke. Kalau saya mau, saya punya, saya bayar cash. Oke. Dan kedua, alasannya apa? Oke, alasannya adalah, di dalam payment, apa namanya, minimum payment, itu ada namanya bunga. pernah gak hitung bunganya? Saya bukan ahli dalam matematika angka-angka seperti ini ya, tapi pernah gak hitung bunganya? Dan salah satu keajaiban dunia itu orang bilang ada efek compounding. Compounding. Perlipatan. Dan itu bunga berbunga. Bunga berbunga. Nah, sekarang gini, apakah sekarang faktor pemasukannya itu bisa bunga berbunga? Mendingan ini yang dibikin bunga berbunga yang masuknya. Justru bagaimana keluarnya? Itu sudah diposin. Kan perasaan damai. Nah, kalau seperti itu artinya, sorry to say ya, kita menjadi karyawannya, atau aset tetap, dari si penerbit kartu kredit tersebut. Jadi, menurut saya gini, kartu kredit itu gak jelek. Gak jelek gitu ya. Tinggal bagaimana menggunakan. Makanya, kalau kita tanya, ngomong gini, tanya sama orang penerbit kartu kredit ya, mereka lebih senang yang orang yang minimum payment, atau orang yang full payment. Kalau mau jujur. Kalau mau jujur, senang sama orangnya. Tanya aja. Saya gak jawab untuk gini gitu ya. Saya juga gak untuk, karena apa yang dilakukan oleh kartu ini juga bagus juga. Buktinya pernah menyelamatkan saya, waktu itu dengan keluarga, di rumah sakit. Kan gitu kan ya. Jadi ya, ya coba tanyakan aja. Kira-kira yang tahu jawabannya, apakah akan menjawab dengan jujur? Mereka lebih suka sama siapa? Yang kenapa banyak orang terlilit kartu kredit, dan akhirnya, yang tadinya hutang mungkin cuma 5 juta, jadi 20 juta, 25 juta. Dan kalau udah gitu, mereka tutup, mereka buka kartu kredit lagi, sama lagi mereka lakukan, pasti hidupnya jadi gak damai. Pertanyaannya gini, kalau gak damai sekarang, kalau gak damai sekarang, bisa gak benahin kembali? Berat kan? Berat. Padahal yang paling mahal itu perasaan damai itu sendiri. Kalau kita punya perasaan damai, otomatis, kita ada kelimpahan kok. Yang penting kan damai dulu. Kalau damai itu, baru kita bisa attract hal-hal yang baik masuk. Saya dulu pernah sampai di paksa, takut, karena gini, saya ingat banget, saya waktu itu kerja di satu perusahaan asing, kita sering lakukan, sama temen, jadi kita sering entertain, entertain dokter, karena saya kan di alam kesehatan. Kita lagi pergi ke luar negeri, sampai bos saya itu bilang, karena saya masih bawa uang, uang cash. Ari, kamu tuh kok kayaknya gak profesional ya, bawa uang cash untuk bayarin mereka makan, gitu, setiap kali bayar cash, gitu. Terus, begitu yang kedua kali, saya disuruh apply kartu kredit. Jadi, oke, akhirnya saya ambil, dan memang, saya hanya pakai kartu kredit itu untuk urusan kantor, karena, saya sempat takut, supaya saya jangan sampai, terlilit dengan hutang kartu kredit, karena waktu itu banyak kasus, temen saya terlilit hutang kartu kredit, gitu loh. Tapi Ari, kalau perasaannya itu takut, juga salah. Gitu ya. Karena gini, karena memang kita harus di posisi tengah-tengah, gini, jadi bukan untuk yang takut, atau juga misalnya over confidence. Sesuatu yang, yang tuh, itu kan gak baik banget ya. Jadi, kalau saya pegang, saya gak perlu takut. Cuma, saya pernah melakukan seperti ini, pada saat satu kondisi, masa keuangan gak terlalu baik waktu itu, dan punya kartu kredit di tangan, kan waktu itu gak ngerti ya, kan kita ngerti, saya pernah lah ngalami masa-masa itu, kan kalau pegang kartu kredit itu, rasanya kan keren banget, gitu kan. Iya. Oke. Terus kalau punya banyak kan, kesannya keren tuh. Kesannya keren. Betul, betul. Pamer banyak, iya. Buka dompet, zrrrrr, zrrr, zrrr, gitu ya. Kesannya keren, gitu ya. Saya pernah gak terjebak dalam pola-pola seperti itu? Pernah, gitu ya. Akhirnya, saya cuma gini, harus dibenerin pikiran saya dulu, mindset saya harus dibenerin dulu, gitu. Nah, pada saat saya belum bisa kontrol diri saya, waktu itu, diri saya sendiri, sehingga kartu kredit-kartu kredit yang saya gak butuhkan, saya gunting. Akhirnya, saya hanya pakai beberapa yang memang saya butuhkan saja. Jadi, saya gak punya banyak, sesuai kebutuhan saja akhirnya. Iya. Karena, karena nanti akan terjebak di biaya ini, di biaya ini, di biaya ini, dan kita gak pakai. Dan, dan saya gak tahu ya, ini, ini kembali ke pribadi masing-masing, gitu. Misalnya ini, ada orang kan datang ke, biasanya itu restoran itu banyak, gitu ya. Ada promo apa? Oh, ada promo kartu kredit bank ini, gitu. Oh, ada promo dari ini, ada promo dari ini. Dalam kepala saya, saya gak akan mengikuti itu. Saya simple. Karena saya udah ada pengaturan. Jadi, buat saya, karena, karena gini, karena kembali ke karakter saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, Kadang-kadang sebulan, saya kelewatan, lupa-lupa. Walaupun punya, punya main bayar full payment, kelewatan, akhirnya kena bunga denda. Akhirnya saya stick di main saya, karena saya, tipe simple, udahlah, saya pakai dua cukup. Sehingga saya tiap bulan, saya tahu, oh ini untuk kartunya ini, ini untuk kartunya bayar ini, gitu, udah. Bu Eiling ini, saya dapat mesegenya. Terus terang, teman-teman kalau dengerin ini tadi, apa yang disampaikan Bu Eiling ini, termasuk saya dulu, adalah orang yang, takut dengan kartu kredit, karena saya takut berhutang, ternyata ketakutan itu juga nggak baik, ya. Kita tetap perlu kartu kredit, supaya apa, kita tuh ada pegangan, yang buat kita bayar, kalau emergency, tapi harus ada, apa tadi, Bu Eiling bilang, harus, paling nggak kita sudah ada dananya, karena kita harus bayar full payment, gitu kan. Yes. Oke, rasanya sih, clear ya, jadi, harapan saya, semua yang dengar kali ini, bisa ikut, apa ya, mengaplikasikan. Nggak perlu mulai uang banyak dulu, tapi yang ada, karena Bu Eiling juga awalnya mulai dari, minus malahan, gitu. Dan sekarang, saya tambahin poin, saya tambahin poin, boleh di sini. Boleh, boleh. Kan tadi saya bilang, saya mulai dari minus, gitu kan ya, kan Nari bilang soal pengaturan, soal pengaturan bagaimana, nggak cukup, dan segala macam, gitu ya. Kan saya bilang, yang pertama main dulu, karena saya start dari kondisi saya minus, gitu ya. Nah, kedua, kita juga nggak bisa dengan cara adalah gini, ya, pokoknya lihat nanti, pokoknya lihat nanti, nggak mungkin juga. Jadi, kalau memang tahu kondisinya itu, ngepress, gitu ya. Yang mau nggak mau, harus kreatif mencari solusi jalan keluar, bagaimana caranya mencari bisnis, atau mencari peluang, membuka telinga lebar-lebar, untuk mendapatkan pemasukan, itu kuncinya. Karena, kalau misalnya, nggak cari pemasukan, ya, nggak cari peluang, bagaimana bikin income masuk? Nggak ada. Jadi, dua itu bisa sejalan. Buat keputusan dulu, buat keputusan dulu, terus kemudian saya itu dirancang, kayak bikin orang bangun rumah, kan ada blueprint. Kan nggak mungkin dong, orang bangun rumah tiba-tiba, itu tanahnya di sana, gimana? Bangun aja, dia terserah. Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Oke. Nah, jadi bikin blueprint-nya. Bikin blueprint-nya, tahu kok, yang penting yang pokok dulu. Yang pokok punya hutang nggak? Tulis hutang berapa? Itu prioriti, harus dibayar duluan, gitu kan ya. Nggak boleh, urutan kedua, ketiga, nggak boleh. Boleh irit makan, tapi hutang harus dibayar dulu yang pertama. Karena supaya damai aja, baru kebutuhan pokok, dan segala macam. Kan tahu tuh, ada blueprint-nya sudah kan? Oke. Nah, kuping ini, badan ini aktif mencari peluang. Kenapa? Karena ini untuk isi blueprint ini. Karena kalau nggak ada tindakan, nggak bisa. Dan baru ada miracle happen. karena ini banyak banget nilai-nilainya. Pesan buat yang sekarang lagi dengerin, apa yang ingin ibu sampaikan buat teman-teman yang lagi dengerin saat ini. Kalau saya bukan bersifat pesan ya, karena lebih tepatnya adalah saya sharing, karena saya juga sebagai orang yang harus dapat pesan ini, gitu. Jadilah pengelola yang bisa dipercaya. Jadilah pengelola yang bisa dipercaya. Dipercaya oleh yang diatakan. Pemilik. Yes. Teman-teman, sudah dapat mesej-nya ya, kuncinya, kita bukan pemilik, tapi tadi Ibu Ailing, jadilah pengelola dari, yang bisa dipercaya, dari pemilik uang itu sendiri. Dan pemilik uangnya adalah yang diatakan. Terima kasih, Ibu Ailing. Salam buat keluarga. Thank you banget. Stay safe, stay healthy, ikutin protokol kesehatan, supaya kita semua dalam kondisi sehat dan damai selalu. Thank you. Thank you. Terima kasih. Selamat siang. Siang.